Intro Momen peringatan hari pangan sedunia ini dimanfaatkan oleh Pemkot Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP untuk mendorong warga atau kelompok tani bercocok tanam melalui cara hidroponik. Salah satunya adalah pendampingan di kelompok tani Selada Berseri yang berada di perumahan Dermo, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri. Di kebun hidroponik ini terdapat 57 jenis tanaman, namun yang paling banyak ditanam adalah jenis selada. Hince Mauntu, salah satu anggota kelompok tani Selada Berseri mengatakan, kebun hidroponik ini sudah berdiri sejak 10 tahun lalu. Sedangkan di lantai dua rumahnya baru 5 tahun yang lalu dirintisnya. Sekali panen, ia bisa menghasilkan 35 kg selada dan dikirim ke sejumlah supermarket di Kediri dan Nganjung. Kalau di lantai dua ini sudah sekitar 5 tahun. Kalau yang polybag itu sudah 10 tahun yang lalu. Ini tanaman saja apa Pak? Tanaman saja. Di sini ini ada tanaman apa saja? Kalau di sini macam-macam tanaman. Iya. Kalau tanaman ada sekitar 57 jenis tanaman. Tapi yang paling banyak tanaman ini ya selada. Karena sesuai nama kelompok kita, selada berseri. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Kediri, Kartini mengatakan, saat ini terus mengkampanyekan berkebun secara hidroponik sebagai salah satu solusi di lahan sempit perkotaan. Hal ini bisa menjadi salah satu sumber pangan keluarga serta bisa menjadikan bisnis yang menjanjikan. Jadi di Kota Kediri memang seperti kita bersama bahwa lahan semakin menyempit. Kami mengupayakan selalu mengadakan pendampingan ke kelompok khususnya di P2L ini untuk senantiasa mengupayakan atau mengoptimalkan pekarangan untuk dimanapkan sebagai sumber pangan keluarga. Jadi akan meningkatkan ketersediaan pangan di keluarga, akan meningkatkan akses pedas pangan di lingkungan keluarga juga di masyarakat sekitar. Program tanaman hidroponik ini untuk nutrisi tanamannya menggunakan PCOL atau pupuk cair organik lokal dari limbah komposter yang berasal dari sampah di sekitar kita. Jadi bisa dipastikan seluruh tanamannya sangat sehat karena tidak menggunakan pupuk kimia. Dari Kediri, Beni Kurniawan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.